Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah, semoga anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul, Sopir Terkpantura Masuk Alam Gaib Banyak cerita horor Sopir Terkpantura yang dialami Sopir pada perjalanan malam hari. Meski banyak cerita horor Sopir Terkpantura yang terjadi di malam hari, Namun tetap saja, Sopir Terk banyak memilih perjalanan malam dengan berbagai alasan. Sebagian cerita horor Sopir Terkpantura ini memang tak banyak diekspos, Jadi hanya diceritakan dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke warung kopi. Seperti biasa, malam itu seorang Sopir Terkpantura bernama Baran dan kernetnya Kawel melakukan perjalanan malam hari. Baran memang lebih suka berkendara pada malam hari, Di samping karena jalan yang lebih lengang, Juga karena bisa mampir di titik-titik. Ya, mungkin anda tahu kan, Biasanya Sopir mampir kemana? Ya, betul, warung kopi. Tuban adalah tujuan Baran malam ini, Setelah memeriksa muatan bersama Kawel, Baran segera menghabiskan kopi dan rokoknya sambil ngobrol, Well, ini malam Jumat apa ya? Kliwon bukan? Tanya Baran ke Kawel, Yang masih memutari bak truk memastikan muatannya aman, Waduh, nggak tahu om, Coba saya cek di kalender, Jawab Kawel sambil bergegas menuju ruang tempat biasa Sopir dan kernet berkumpul menunggu muatan. Sejurus kemudian, Kawel kembali, Ya om, Jumat Kliwon. Kenapa memangnya om? Ujar Kawel sambil bertanya, Nggak apa-apa, pengen tahu aja. Jawab Baran singkat. Setelah kopi dan rokoknya habis, Baran segera bergegas ke ruang kemudi dan menghidupkan mesin. Tergandeng yang nampak tua dengan muatan yang nampak berat itu pun, Sekarang nampak sangar, Dengan suara mesinnya yang meraung saat Baran menginjak pedal gas. Kawel yang sedang berada di kamar mandi tak jauh dari lokasi parkir truknya, Segera berlari dan naik sambil menyambar kertas berisi nama-nama toko, Yang akan mereka drop barangnya esok pagi. Surat jalan aman, Tanya Baran singkat saat truk keluar gerbong, Aman om, ada lima toko. Jawab Kawel sambil menghitung surat jalan yang ia terima dari kepala kendaraan sore tadi. Tergandeng tua itu pun mulai menyusuri gelapnya malam di jalur pantura yang mulai sepi. Baran melirik jam tangannya, Persis jam 1 dini hari. Tergandeng berjalan pelan membelah pantura yang dingin. Keanehan terjadi saat Baran dan Kawel memasuki jalan lingkar pemalang. Tiba-tiba jalan diselimuti kabut tipis yang lama-kelamaan semakin tebal. Tumben ada kabut? Kata Kawel memecah kesunyian. Iya nih, aneh. Hampir gak kelihatan jalannya. Jawab Baran. Baran terus menginjak pedal gas dengan kecepatan konstan sambil memperhatikan sekeliling. Ia merasa aneh karena tak melihat bangunan di pinggir jalan. Memang jalan lingkar pemalang ini tak banyak rumah di kanan dan kirinya. Tapi seharusnya tidak kosong seperti yang dilihat Baran. Makin lama kabut mulai tipis dan hanya menyisakan sedikit. Seperti situasi kalau ada yang membakar sampah di pinggir jalan. Baran dan Kawel sedikit lega. Truk masih berjalan konstan, namun kali ini agak lebih cepat dari sebelumnya setelah berada di tengah kabut tebal. Setelah sekian lama berjalan, Kawel yang sedari tadi memperhatikan kanan dan kiri jalan, mulai merasakan keanehan. Sedangkan Baran yang fokus ke arah depan, sepertinya tidak memperhatikan keanehan di sekitarnya. Kawel melihat kanan dan kiri mereka kini hutan dengan pohon besar dan tinggi. Sedangkan seharusnya jalur setelah jalan lingkar pemalang itu terbuka dan banyak rumah. Ini kita dimana ya om? Kok suasananya aneh begini? Ujar Kawel sambil menghidupkan kipas angin kecil di pojok dashboard. Ya, malam itu terasa panas dan angin sangat kecil, padahal kaca pintu terbuka. Baran yang mulai sadar kemudian melihat sekeliling. Benar saja, kanan-kiri mereka kini hutan dengan pohon-pohon yang besar dan tinggi. Tak ingin lebih jauh melajukan trek gandengnya, Baran menyuruh Kawel membuka Google Maps untuk memastikan, Gak ada sinyal om. HP om juga sama gak ada sinyalnya. Kata Kawel sambil melirik HP Baran yang berada di antara kursi mereka. Tak jauh dari posisi kendaraan, Sekitar 100 meter di depan mereka ada cahaya, Seperti sebuah warung di pinggir jalan. Baran pun bermaksud bertanya kepada pemilik warung. Benar saja, ada pedagang buah dengan penerangan lampu Petromax. Baran pun menghentikan kendaraannya, Kemudian mengajak Kawel turun. Pedagang buah yang nampak seperti perempuan dengan rambut panjang, Mengenakan baju berwarna merah, Duduk membelakangi mereka. Aneh ini orang, Jualan kok duduknya menghadap ke belakang. Kumam baran dalam hati, Sambil memberi kode ke Kawel untuk bertanya, Maaf mbak, Eh bu, Mau nanya, Ini di arah mana ya? Kata Kawel sambil pura-pura memilih semangka. Pedagang buah itu tiba-tiba berputar dan menghadap mereka. Benar saja, Itu perempuan berumur sekitar 40 tahun. Baran melihat keanehan, Saat perempuan itu berbalik, Ia berputar menggunakan kursi kantor karyawan tempatnya bekerja. Padahal kursi perempuan itu dari kayu, Harusnya tidak bisa ia membuat gerakan seperti itu, Kecuali, Ya, Kecuali perempuan itu melayang. Kamu mau beli buah atau mau nanya jalan? Tanya perempuan itu datar. Kawel yang ditanya pun agak gugup, Dan menjawab membeli buah, Sekalian bertanya arah jalan ke Semarang. Mau beli apa? Tanya perempuan itu datar. Eh, ini? Semangka? Iya, semangka aja. Jawab Kawel gugup. Dua puluh ribu, Gak ada plastiknya, Bawa aja, Kata penjual buah. Kawel segera merogos sakunya dan mengambil uang dua puluh ribu. Saat ia menyerahkan uang itulah, Kawel melihat tangan perempuan itu keriput dan sangat pucat. Kuku perempuan itu juga panjang, Kotor, Dan berwarna hitam. Kalau mau ke Semarang lurus aja, Kata penjual buah, Mengagetkan Kawel yang pikirannya mulai kacau. Kawel yang menyadari keanehan, Segera menarik baran yang sepertinya juga merasakannya. Mereka langsung tancap gas. Sesaat Kawel melirik ke arah spion, Benar saja, Warung buah itu sudah tidak ada. Ia melirik ke arah semangka yang ia letakkan di belakang kursi masih ada. Kawel memegangnya dan memastikan, Itu benar-benar semangka. Nyatanya, Itu memang semangka. Aneh, Gumamnya. Hampir setengah jam mereka membelah jalan yang sepi dengan suasana hutan, Tanpa ada kendaraan dari arah berlawanan, Maupun yang mendahului mereka. Dari kejauhan, Kawel melihat ada cahaya yang sepertinya sebuah warung. Makin lama makin dekat. Benar tebakan kalian, Itu warung buah yang tadi. Tapi kali ini tak ada yang menungguinya. Om, Itu warung yang tadi. Kata Kawel lirik sambil menutup kaca pintu mobil, Karena mulai merasa takut. Iya, Sama kayaknya. Udah, Berdua aja, Jangan diraukan. Kata Baran coba menenangkan. Tak seberapa lama mereka kembali melewati warung buah yang sama. Kali ini juga tanpa penjualnya. Baran tak mampu lagi menyembunyikan ketakutannya. Ia juga menutup kaca mobilnya, Menyesakan sedikit untuk ventilasi. Kalau nanti ketemu warung buah lagi, Kamu buang semangkanya ya. Ujar Baran. Kawel yang sudah ketakutan dari tadi ingin menolak, Tapi tak kuasa. Ia pun mengambil semangka di belakang kursinya, Dan bersiap membuang semangka tersebut, Bila melewati warung buah yang sama. Benar saja, 15 menit kemudian, Dari kejauhan nampak cahaya seperti warung yang sudah 3 kali mereka lewati. Tapi ada yang aneh, Di depan warung ada sesuatu yang tergantung seperti tubuh manusia. Ya, Itu adalah tubuh wanita penjual buah berbaju merah. Saat kendaraan makin dekat, Terlihat jelas tubuh wanita itu tergantung di lehernya. Matanya melotot, Dengan lidah menjulur, Hampir menyentuh tanah. Kawel yang sudah bersiap sedari tadi membuang semangka itu, Tak kuasa menggerakkan tangannya. Buang, well, buang. Teriak Baran. Setengah kaget, Kawel pun membuang semangka tersebut, Dan segera menutup mata sambil menaikkan kaca pintu mobilnya. Tak seberapa lama, Tiba-tiba kabut pekat kembali menyelimuti jalanan. Baran pun memperlambat melaju kendaraannya. Tiba-tiba, Jalan yang tadinya halus menjadi bergelombang, Dan sepertinya banyak lubang. Kawel pun merasakan seperti melewati jalan berbatu. Hampir 20 menit mereka merasakan situasi tersebut, Sampai tiba-tiba kabut itu hilang perlahan. Baran dan Kawel mulai melihat rumah di kanan-kiri jalan. Dan aneh, Hari sudah pagi, Padahal mereka merasa seperti baru jalan beberapa jam. Tiba-tiba Kawel mendadak mengerem tergandengnya. Air terjun waktu gamping. Papan penunjuk arah itu yang membuat Kawel menginjak pedal rem. Ia pun memenggirikan kendaraannya, Karena jalan yang ia lalui cukup sempit untuk ukuran tergandengnya. Coba cek, Ini dimana? Masa ada air terjun? Kata Baran. Belum sempat Kawel menjawab, Tiba-tiba HP mereka berbunyi, Tanda notifikasi. Banyak sekali pesan WA, Dan panggilan telpon yang tidak mereka angkat. Baran dan Kawel kaget, Karena notifikasi yang mereka terima, Adalah panggilan sehari yang lalu. Baran pun mengecek hari dan tanggal, Sedangkan Kawel mengecek lokasi melalui Google Maps. Ternyata itu adalah hari Minggu, Sedangkan mereka dari Tegal hari Jumat dini hari, Dan posisi mereka berada di sekitaran objek wisata air terjun waktu gamping, Kudus. Baran dan Kawel sama-sama kaget dan bengong, Seperti orang yang sangat bingung. Selamat pagi pak, Bapak ini mau kemana? Kok bawa tergandeng sampai ke daerah sini? Kata seorang pria mengagetkan Baran dan Kawel, Yang sedang shock dalam mobil. Kita mau ke kudus kota pak, Cuma gak tau kok tiba-tiba ada di sini? Kata Baran coba menjelaskan, Kalau melihat posisi kendaraannya dari arah utara, Berarti kalian dari arah Gunung Muria. Kalau mau ke kudus kota, Tinggal lurus aja, Sampai mentok pertigaan gardu induk PLN Jekulo, Ambil kanan, Kok bisa sampean dari arah Gunung Muria sih? Jelas bapak tersebut sambil bertanya. Akhirnya, Baran dan Kawel turun dari kendaraan, Kemudian mengikuti si bapak menuju warung kopi. Disitulah Baran dan Kawel menceritakan, Dari awal hingga tergandeng mereka sampai di tempat tersebut. Kawel yang sedari tadi duduk bengong, Memperhatikan HP, Ternyata sedang membuka Google Maps. Ia tidak habis pikir, Bagaimana caranya dari jalan lingkar pemalang, Bisa sampai Gunung Muria. Kalau ditarik garis lurus, Karena mereka seperti berjalan lurus, Harusnya mereka sepertinya melewati laut. Pemilik warung kopi yang mengikuti obrolan mereka, Tiba-tiba, Tiba-tiba datang memberikan air putih dua gelas, Untuk Baran dan Kawel. Ini diminum, Soalnya masih ada yang ikutin kalian. Katanya singkat. Setelah meminum air pemberian pemilik warung, Baran dan Kawel melanjutkan perjalanan, Mereka berdua bengong dalam kendaraan, Masih memikirkan hal yang telah mereka lalui. Kawel pun segera menelpon kantor tempat ia bekerja, Menjelaskan semuanya. Tak lupa ia menelpon toko-toko tempat mereka seharusnya mengirimkan barang, Sejak Sabtu pagi kemarin. Awalnya kepala kendaraan tak mempercayai keterangan Kawel dan Baran. Namun saat dikirimkan foto dan Kawel membagikan lokasi mereka, Kepala kendaraan pun hanya meminta baran dan Kawel lebih hati-hati saat pulang. Demikian sahabat sejuta kisah, Cerita horor bukan untuk menakut-nakuti atau menjadikan kita takut, Namun bisa diambil pelajaran dari ceritanya. Lebih berhati-hati dan waspada di jalan, Serta tidak lupa berdoa adalah keniscayaan bagi siapa saja yang berkendaraan, Baik menjadi sopir maupun penumpang. Jangan lupa berikan komentar Anda, Like, Share video ini, Subscribe channel Sejuta Kisah, Dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!